Intro Kebahagiaan keluarga kecil Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah belakangan ini memang tak pernah luput dari sorotan media. Terlebih sejak baby Amina Hana Nur Atta lahir pada tanggal 22 Februari 2022 lalu membuat Atta dan Aurel menjadi terlihat begitu kompak. Terlebih ketika tengah mengurus baby Amina. Namun tidak hanya kompak, nyatanya Atta dan Aurel memang selalu berbagi tugas dikala mengurus anak. Terbukti meskipun naluri seorang ibu seakan tak ingin pisah jauh dari anak, tapi nyatanya Atta sigap menjaga buah hatinya itu. Yang dimana Atta terlihat mengerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk mengurus Amina sendirian tanpa bantuan babysitter. Mulai dari menggendong, mengajak berkeliling di halaman depan, mengganti pakaian, hingga menidurkan Amina. Tak heran Ashanti pun sampai memuji kekompakan keduanya yang sangat paham layaknya sudah pernah menjadi orang tua selama bertahun-tahun. Apa? Ini kok rambutnya botak. Sudah mau tumbuh ya? Sudah mau tumbuh cepat banget ya nak ya. Siap? Kita cari matahari dulu guys. Ini namanya Akuraging. Aldus. Atlas. A... Atau ah, lupa. Nah ini tempat hari-hari kamu nak. Dikubur di daerah sini. Anak papa udah bangun. Ya ampun. Kenapa nak? Bangun lagi ya? Oh iya. Si cantik ini bangun lagi ya nak ya? Oh iya. Kenapa nak? Ada apa? Mau ganti pempes? Iya. Ganti pempes dulu. Coba kita lihat. Udah berak apa belum? Jadi langsung pakai celana. Ini kayaknya celananya kegedean anak ya? Ini malah melotot nih. Kayaknya dia marah nih. Alah ini bapak gue lagi nih. Kayaknya gitu nak. Gini-gini bapakmu ini dulu. Ada ini 10. Yuk buka dulu ya nak ya. 9. Yuk. Kentut nak. Matas matanya gini. Mau kentut ya? Makanya guys ternyata jadi. Kalau ibu-ibu di luar sana. Sebenarnya semua ngurusin anak tuh capek juga loh guys. Aku mikir juga kan istriku. Mompa. Nyusuin. Itulah kenapa seorang ibu itu luar biasa. Menarik hati hidupku. Doaku bersamamu. Itu panggilannya mamanya. Mochi Strawberry katanya. Karena mukanya katanya mirip mochi. Lembut-lembut gitu. Dari sebelum lahiran sampai lahiran sih masih ngikut ngeronda ya malam-malam. Masih jagain. Masih segala macam. Masih belajar-belajar bareng sih sama istri. Gimana sih ngerawat anak. Jadi sekarang kalau jam kerja. Misalnya pagi sama anak. Sampai malam sama malam. Tidak ada siang-siang. Jagain. Karena mamanya kan kasian kalau malam juga ngeronda juga gitu-gitu. Masih ada keberkahan juga bang dalam keberkahan juga bang? Keberkahan? Pasti dong. Pasti. Setiap anak. Setiap anak itu membawa rezeki sendiri dan membawa berkas sendiri. Jadi. Saya selalu yakin sih. Ini titipan Tuhan yang luar biasa dan rezeki dari Tuhan yang luar biasa. Karena kan memang kakak sama abang kelihatan banget jadi orang tua ya. Abang apalagi ya udah kelihatan tuh protektif sama anaknya. Kayak mungkin dia pergi sedikit dia udah main pulang gitu. Terus kayak misalnya. Ya pasti fokusnya kalau udah punya anak. Kita kan ke anak ya. Jadi senang sih ngeliat mereka berdua gitu. Dan kakak kelihatannya aku bangga. Kakak tuh jiwa keibuannya luar biasa. Dia tuh bener-bener gak memikirin yang lain-lain kerjaan atau apa-apa. Dia fokus banget buat ngasih asih ke anak. Bener-bener di rumah stay buat anaknya. Bagi aku tuh kan luar biasa ya. Gak mudah gitu. Tapi dia keibuan banget. Dia juga gimana aku liat dia kayak ngejagain anaknya. Ngurusinnya aku melihatin-merhatin. Itu kayak hebat. Betapa spesial kehadiran Amina. Sedara kelucuan Amina juga membuat putri selung Atta dan Aurel itu disayang oleh banyak orang. Mulai dari pihak keluarga bahkan para kerabat selebriti turut memperlihatkan rasa cinta mereka terhadap Amina. Diketahui Amina merupakan anak pertama dari Atta dan Aurel sekaligus cucu pertama dari keluarga Halilintar Hermansyah. Hingga lemos. Pantas saja. Kehadiran Amina begitu istimewa di mata keluarga. Jadi anak sekaligus cucu yang paling spesial. Tak heran jika Amina mempersatukan keluarga. Dan menghadirkan suasana yang begitu hangat. Terungkap sesuatu mengejutkan. Bahkan sampai dirasakan oleh Mimi Chris Dayanti. Saat menggendong cucu tercinta. Ia lantas teringat Aurel dan Azriel ketika masih kecil. Inilah momen hangat keluarga meluapkan cinta yang begitu besar terhadap Amina. Kalau kakak bayi itu ada yang nemenin gitu ya mbaknya. Cuman satu ini gitu. Kalau ikut syuting semua tuh banyak kan dulu waktu Aurel bayi itu syuting. Doa aku harapanku. Jadi hiburannya Aurel bayi itu ke Taman Safari. Terus kan zaman dulu sinetron emang baru awal-awalnya syutingnya setiap hari itu loh. Karena tayangnya kan stripping. Jadi Aurel tuh anak sinetron tuh. Bisa 18 jam di lokasi syuting. Amina butuh. Suhu banget deh. Dia makin mirip banget agak? Torik tuh juga bapaknya lah. Makin-makin mirip kamu gak sih Torik? Semuanya mirip semuanya deh. Semuanya om-om-om-om. Amina pasti sayang lah sama Amina. Apalagi warnahan pertama, cucu pertama gitu ya. Mereka pasti apalagi dia lucu dan cantik banget gitu. Jadi aku tuh kayak setiap hari dateng tuh pengen dia cuman megangi meluk gitu. Mau pulang. Jadi yaudah. Aku bilang yaudah kakak kapan kalau pas syuting-syuting dikip aja ke Grenda. Enggak lah, kan dia tau betapa sayang dan cintanya kita sama Amina. Jadi apalagi mas Anang. Terus aku bilang kayak kamu tuh sama baby. Apa ya mas Anang kan sama baby ya ya. Dari jaman Arsy-Arsyah lahir. Jarang, maksudnya gak ngurusin anak ke anak. Apaan aku dulu anak-anak tuh aku ngurusin kok. Katanya. Alsan. Tapi mungkin kalau jamannya Aurel Gial kan dia masih muda. Jadi dia pasti ngurusin kan. Jamannya Arsy-Arsyah kan dia udah umur. Apa ya, lima 40-an kan. Jadi kayak dari aku kerja aja kamu yang ngurusin. Tapi sayang sama semua anaknya. Cuman pasti karena umur tuh akan beda. Lucu ya namanya anak-anak masih kecil-kecil. Terus udah punya cucu. Jadi ya harus sama rata kan sayangnya kan gitu. Dijaga perasaannya juga. Jadi semuanya gak ada yang berlebihan. Semua sama. Ya masih di luar kan masih ada karantina dan lain-lain. Kayak Om Raul, Pak Pak Mamaku juga. Mereka semua kan udah ada teknologi. Jadi melalui video call.